Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi keinginan untuk mensabotase pemilu. Bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Rakyat pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut dalam kementerian itu Presiden Joko Widodo, sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu bahwa pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang memang mendapatkan keuntungan, yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas terbiak kepada rakyat. Kalau apa, di film tersebut disampaikan oleh Saudara Zainal Arifin Muhtar, agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka dengan cara rakyat sendiri. Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi tendensius untuk menyudurkan pihak tertentu, berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat. Yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang. Intinya, kami menyerahkan kepada rakyat untuk terdapat tenang, tidak terhasut serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan pemilu 2004 berlangsung damai lubat dan jurdil. Pastikan rakyat untuk bisa menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menentukan masa depan kita semua ke depan. Nah, ada tiga hal ya teman-teman dalam film tersebut yang perlu kami soroti secara khusus. Yang pertama, pernyataan Saudara Ferry Amsari soal penunjukan 20 pejabat kepala daerah di 20 provinsi. Dikaitkan dengan jumlah DPT 140 juta suara yang ekvivalen lebih dari setengah dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia. Narasi ini sangat tidak ilmiah dan sangat tidak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya. Bagaimana misalnya dia sebut Pak Jokowi menunjuk 20 juta pejabat kepala daerah. Jumlah penduduknya katanya lebih dari 50 persen. Lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemilih 50 persen lebih dan sebarannya memenuhi ketentuan pasal 6 undang-undang dasar yaitu 20 persen suara di setidaknya 50 persen provinsi. Bagaimana bisa seorang pejabat kepala daerah memastikan seluruh pemilih di daerah yang dipimpinnya untuk memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang menunjukkan sebagai kepala daerah. Logikanya dimana gitu loh. Dengan kewenangan pejabat kepala daerah yang jauh lebih terbatas daripada sebagai kepala daerah aktif ya. Bagaimana bisa? Apa namanya, skanero yang disampaikan Ferry Amsari itu terwujud. 20 kepala daerah ini yang penduduknya lebih dari 50 persen ya, memastikan orang disitu memilih paslon yang diinginkan presiden semua. Nah itu kan berarti benar-benar narasi yang sangat spekulatif ya, yang lemah secara argumen. Makanya jauh dari kata disebut ilmiah. Saya meragukan dia ini dokter atau bukan ya? Emang bukan dokter kali ya? Kalau Ferry Amsari ya? Coba dicek. Oh belum, pantas juga. Jadi ilmunya belum sampai ketingkatan yang filosofis. Cara berpikirnya ya sangat patut dipertanyakan. Kemudian pernyataan Bifri Tusanti yang kedua ya. Gini ngomongnya, saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga penduduk ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Pernyataan ini benar-benar tidak berdasar. Tidak disebut peristiwa kecurangan yang mana. Peristiwanya yang mana? Apa buktinya? Bagaimana status pelaporannya? Dan bagaimana status penanganan perkaranya? Kan kalau kita bicara soal kecurangan harus faktual. Misalnya, kalau zaman dulu kan 2019 ada persoalan daftar pemilih ganda. Sekian juta pemilih fiktif. Atau misalnya ada pengerahan pemilih dari luar untuk memilih jumlah angkanya jelas. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa ada kecurangan yang luar biasa? Apa luar biasanya? Kalau ada satu dua peji kepala daerah melakukan apa yang disebut pelanggaran, apakah sudah diproses secara hukum? Jadi ini lagi-lagi murni asumsi. Yang ketiga, pernyataan Zainal Arifin Mohtar. Intinya mengatakan soal kepala desa. Abdesi yang dikatakan kepala desa digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Nah, ini juga enggak berdasar. Karena enggak disebut di kasus mana kepala desa ini sudah kerja, ya kan? Lalu memastikan warga di desanya memilih paslon tertentu. Bagaimana caranya? Sama kayak kepala daerah tadi. Kalau kita bicara hukum kan kita bicara sesuatu yang faktual. Kasusnya mana yang dilaporkan? Misalnya kepala desa A. memaksa seluruh warga di desanya memilih paslon tertentu. Buktinya ada, saksinya ada. Perkara yang sudah dilaporkan bahwa asli sudah menangani dan bahwa asli membuat keputusan. Ya, ini enggak ada semua. Jadi saya pikir, ya, memang film ini sengaja didesain untuk diluncurkan di masa tenang ini, ya. Ya, karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan. Kita kan gini aja, kalau enggak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu. Ya, kita dukung paslon yang lain, kita lakukan cara-cara yang sesuai koridor elektoral. Nah, ini karena mungkin elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran terus meroket, bahkan sudah tembus batas psikologis sekali putaran, yaitu 50 persen persatu suara, maka dilakukanlah secara-cara yang ini. Ya, kami yakin ini pasti enggak laku, ya. Di hati rakyat yang seperti ini, rakyat sudah tahu, ya, apa namanya, apa yang harus mereka lakukan tanggal 14 Februari mendatang. Yang disebutkan juga mengenai ahli-ahli hukum, ya. Nah, saya ingin menambahkan satu hal saja. Kita membaca di media sosial dan mungkin juga media mainstream, berita mengenai peluncuran film Dirty Vote. Film ini menarik. Saya baru saja selesai menyaksikan film Dirty Vote ini. Dibuat, ya, dan ada tiga, ya, ahli hukum tata negara yang sangat reputable, punya reputasi yang baik, menjelaskan mengenai kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi, menjelang pemilu legislatif, menjelang pilpres yang akan kita adakan pada tanggal 14 Februari, Rabu yang mendatang. Jadi, ini film yang bagus, ya, kalau kita membaca dan ingin mengetahui magnitude pelanggaran, ya, pemilu yang sudah terjadi dan potensial akan terjadi, ya, pada tanggal 14 nanti. Nah, ini in line, sejalan dengan pemberitaan di media. Kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi dengan kepala desa yang melakukan pengarahan dan intimidasi, film ini menjelaskan itu. Kalau kita concern dengan, misalnya, politisasi Bansos, film ini juga menjelaskan mengenai itu. Kalau kita concern, misalnya, dengan bagaimana nanti penyebaran 20% suara, misalnya, ini ada kaitannya juga dengan kebijakan, misalnya, membuat Papua menjadi enam provinsi. Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini, walaupun Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini. Tapi menurut saya, film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua, untuk punya kemelekan, ya, atau literasi politik, political literasi, ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Nah, yang saya tidak mau adalah jangan baperan, gitu. Banyak orang baperan kalau dikritik, ya, nah, baperan ini berbahaya, ya. Kalau Anda merasa tidak setuju dengan apa yang dibuat dalam film itu, bantah saja film itu dengan membuat film yang lain. Kritik mesti dibalas dengan satu kritikan yang lain. Jadi, jangan baperan dan jangan cepat-cepat membuat laporan ke pihak kepolisi Anda. Saya, Harjuno Pramudito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.